Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bab 14 tulisan dari dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga karya Yazid bin Abdul Qadir Jawas Dengan menuntut ilmu kita akan berpikir yang baik benar, mendapatkan pemahaman yang benar dan dapat mentadaburi ayat-ayat Allah Umar bin Abdul Aziz suhafah tahun 101 Hijrah Rahimahullah mengatakan memikirkan nikmat-nikmat Allah termasuk ibadah yang paling utama ini ada cederaan kaki lihat al-ilmu fadluhu wa syarufuhu haramun 242 sampai 243 tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati daripada membaca Al-Quran dengan tadabur dan tafakkur mengapa? karena hal itu mengumpulkan semua kedudukan orang yang berjalan kepada Allah keadaan orang-orang yang mengamalkan ilmunya dan kedudukan orang-orang yang bijaksana hal inilah yang mewariskan rasa cinta rasa rindu, takut, harap kembali kepada Allah tawakal, ridho, penyerahan diri, syukur, sabar, dan segala keadaan yang dengannya hati menjadi hidup dan sempurna seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat dalam membaca Al-Quran dengan tadabur maka ia akan lebih menyibukan diri dengannya daripada selainnya apabila ia melewati ayat-ayat yang dibutuhkannya untuk mengobati hatinya maka ia akan mengulang-ulangnya meskipun sampai seratus kali walaupun ia menghabiskan satu malam membaca Al-Quran dengan memikirkan dan memahaminya lebih baik daripada membacanya sampai khatam tanpa mentadaburi dan memahaminya lebih bermanfaat bagi hati dan lebih membantu untuk memperoleh keimanan dan merasakan manisnya Al-Quran membaca Al-Quran dengan memikirkannya adalah pokok kebaikan hati Al-Hassan Al-Basri Rahimahullah mengatakan Al-Quran diturunkan untuk diamalkan maka jadikanlah membacanya sebagai salah satu pengamalannya jadi di awal tadi dikatakan Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah mengatakan memikirkan nikmat-nikmat Allah termasuk ibadah yang paling utama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih